Intro Maria sangat sedih menyaksikan anaknya mati di kayu salib tanpa celana dan hanya berbalutkan sobekan jubah yang berlumuran darah ketika tiga hari kemudian Yesus bangkit dan mati pagi-pagi sekali Maria datang ke kubur anaknya itu membawa celana yang dijahitnya sendiri pas kah? tanya Maria pas sekali ibu? jawab Yesus gembira mengenakan celana buatan ibunya Yesus naik ke surga saudara-saudari rasanya menyentuh di hati namun kok terasa aneh juga di kepala saya mau ajak Anda bertanya kepada pembuat puisi ini yaitu Bapak Jokowi Nurbo ingin belajar bagaimana membuat syair yang menyelamatkan syair yang membuat orang itu berpikir agak biwar tapi dalam gitu ya ini kan tetapi tetap dalam saya juga meskipun beberapa puisi saya mungkin terkesan kontroversial tentang pascah misalnya tapi sebenarnya saya tidak menyimpang gitu ya memang sebenarnya disitu bagaimana mengolah penghayatan saya terhadap teks kitab suci untuk publik yang beragam nah itu kesulitannya dulu kok bisa tertarik dengan dunia kepenyairan itu bagaimana? sejarah sejarah di asrama saya ingat saya tertarik membaca bukunya Anto Demelo itu yang burung berkicau gitu kok narasi-narasi yang ringan tetapi merangsang pemikiran jadi saya sebetulnya cukup dipengali oleh gaya gaya menulisnya Anto Demelo dan juga saya akan mendapat sentuhan dari Romo Manon juga terutama dalam hal keberanian untuk menginterpretasikan untuk masyarakat yang berat dalam itu yang saya ingatkan itu namun kamu itu nulis fungsi bukan untuk sesama umat yang seiman dengan kamu tapi untuk siapa saja begitu inspirasinya bisa digalikan dari kitab suci tapi harus diterjemahkan dengan bahasa yang bisa dinikmati oleh kalangan yang beragam ketika pelajaran bahasa Indonesia hanya diminta menghafalkan nama-nama pujaga itu membuat saya malah tidak suka ternyata sistem pendidikan kita itu belum tidak membuat anak-anak siswa itu suka dengan sastra ya padahal tradisi bersastra kita sebetulnya kuat karena ayat-ayat kitab suci itu pun sastrawi sangat kritis nah saya berusaha untuk mengolah bahasa yang yang agak cair seakan-akan kalau membaca karya saya itu orang sedang mendengar cerita sehari-hari gitu meskipun itu sebetulnya ada pesan-pesan yang saya gali dari kitab suci saya hanya mencoba mengolah kembali bahasa kitab suci dengan bahasa yang hidup di tengah masyarakat saya ada plesetanya ada sisi pandang yang lain dan itu membuka perspektif oh iya ya ternyata begini sudah bisa orang Jawa itu orang Jawa itu orang Jawa itu kan menghadapi situasi hidup apapun terus saya geguyon masih geguyon itu saya serap salah satu buku yang sangat inspiratif bikin saya plong dan apa ya termotivasi untuk menghubungkan kaya sendiri bukunya Roma Mahmud yang Raghavidya itu oh iya yang itu kan dia cerita hidup sehari-hari hidup sehari-hari ini tapi saya mencoba mengajak untuk merenungkan magna dibaliknya sudah berapa buku yang dihasilkan saya hitung 15 buku jadi memang hidup saya untuk untuk apa ya untuk puisi karena kan gak ada orang katolik yang menekuni bidang itu sampai sekarang kan saya kadang-kadang merasa sendirian kok anak-anak muda katolik kenapa tidak tertarik dengan bidang sastra gitu dalam hal ini saya mengalami lah mengalami jatuh bangun bagaimana saya harus hidup di keluarga di tengah hobi atau aktivitas saya menulis puisi tapi ternyata bisa kok bisa bisa apalagi sekarang dengan teknologi digital ini sangat sangat justru sangat siapapun bisa dengan mudah menertikan karena itu tadi banyak media digital iya dan dalam buku salah teknik itu saya juga membuat semacam renungan termasuk penghayatan religiositas umat pun kayaknya harus diadaptasikan dengan perkembangan zaman memanfaatkan media digital untuk pemataan misalnya itu berpuisi bersih air ini Pak Jokowi Norbo sudah sampai mana saja melanglang dunia ya kalau sedikit promo saya pernah pernah mendapat undangan ke Belanda ke Jerman lalu ke Thailand ke Malaysia juga ada undangan ke China Korea belum terlaksana karena berbagai faktor salah satunya pandemi itu di terjemahkan juga berapa puisi iya sudah di terjemahkan ke bahasa Inggris bahasa Jerman bahasa Mandarin ada bahasa Portugal ada teman yang akan menerjemahkan ke bahasa Arab sedang dalam proses ya saya kira itu nah tapi satu hal yang saya cita-citakan dan belum kesampaian sebetulnya penerjemahan puisi saya ke dalam bahasa Jawa hahaha misalnya puisi saya judulnya celana kelar coba kan jaringnya Jukato hahaha saya menggunakan gua pendekatan Romo jadi pertama-tama misalnya saya membaca teks kitab suci lalu saya menemukan premis misalnya ada pengumamaan tentang burung lihatlah burung-burung di udara yang tidak menanam dan menuai tapi mereka diperlihara oleh bapakmu di surga nah saya lalu menemukan tema itu kan tentang rasa syukur tentang rasa syukur nah masalahnya tema dalam kitab suci itu renungan itu harus saya olah bagaimana nah kebetulan kan sejak beberapa tahun lalu orang Indonesia keranjingan minum kopi gimana malam minum kopi saya berimajinasi wah saya pengen menerjemahkan tema rasa syukur itu sendiri melalui ritual minum kopi jadi kegiatan minum kopi sehari-hari bukan sekedar kegiatan kuliner tapi itu bisa bermakna spiritual sebagai orang mensyukuri hidup beristirahat sejenak mengendapkan hidup menikmati dengan minum kopi nah kopi disitu saya interpretasikan sebagai pengganti anggur kalau saya menggunakan anggur kan itu bukan budaya orang Indonesia saya andaikan saja bahwa kopi ini pengganti anggur maka saya menulis puisi surat kopi misalnya kurang atau lebih setiap rezeki perlu dirayakan dengan secangkir kopi nah itu sebetulnya terjemahan dari penghayatan saya terhadap teks cerita kuci mengenai rasa syukur contoh lain misalnya saya membuat puisi judulnya doa malam Tuhan yang merdu terima laki cowo burung dalam kepalaku nah burung ini kan makhluk yang paling unik jadi rezekinya tidak jelas tapi mereka tetap nyanyi loncat loncat menari ke sana kemari tidak pernah mencemaskan hari esok jadi sumber rasa syukur kegembiraan itu saya temukan dalam imaji burung citraan burung maka itu saya gunakan itu yang pertama tapi yang kedua kadang prosesnya terbalik saya melihat atau mengalami peristiwa lalu saya mencari ini kira-kira benang merahnya dengan renungan dalam kitab sunsi apa ya memaknai peristiwa sehari-hari dalam terang iman jadi saya melihatkan pada bulan-bulan pertama itu banyak orang menjadi kalut panik tutus asa dengan hidupnya banyak yang nasibnya berubah usahanya bubar nah disitulah saya menghadirkan saya masuk ke kitab suci untuk Yesus saya keluarkan dari kitab suci saya hadirkan di tengah suasana pandemi bahwa Yesus itu itu pribadi yang selalu menunjukkan empati dan solidaritas terutama kepada orang-orang yang malam di tengah situasi pandemi ini pun kan yang paling terbahaya bagi saya kalau orang kehilangan hadapan saya menghadirkan kembali spiritualitas Kristus itu melalui puisi Yesus Naik Ojek Yesus Naik Ojek Yesus Naik Ojek melintasi jalanan lengang di bawah rincik hujan membawa lima roti dan dua ikan mau mengunjungi temannya seorang tukang tambah ban dan yang sudah lama tak bisa menambah nasib keluarganya karena pandemi virus corona di sebuah gang ia dihadang seorang bocah bermasker dan berpayung yang sudah lama ingin berjumpa dengannya stop dulu om aku punya mangga enak untukmu wah ini mangga kesukaanku siapa namamu namaku Amin Om matur Nuhun ya Min ya kau menemukan mangga enak ini di halaman rumah tetangga kan hahaha om mau kemana nanti masuk angin lho mau menengok teman om yang sedang sakit aku boleh ikut om kau di rumah saja Min jaga dirimu baik-baik oh ya jangan lupa cuci tangan dan cuci hati Yesus naik ojek membawa lima roti dua ikan dan satu mangga menuju kediaman sahabatnya Pak Iman seorang tukang tambah ban yang sudah lama tak bisa menambah nasib keluarganya karena pandemi virus corona Yesus disambut Bu Iman dengan hidangan canda dan tawa sementara Pak Iman asik bercengkerama dengan demam yang telah tiga hari menginap di tubuhnya kemudian takjublah ia menyaksikan orang-orang berdatangan membawa nasi bungkus pisang apem dan penganan lainnya Yesus tertegun melihat Amin ada di antara mereka dia anak kami Bu Iman menjelaskan Yesus dengan mantel dan masker naik ojek melintasi jalanan lengang di bawah rincik hujan membawa lima roti dua ikan dan satu mangga mau menengok teman-temannya yang sudah lama tak bisa kerja karena pandemi virus corona nah makanya Yesus saya hadirkan semanusiawi mungkin Yesus dia naik ojek naik ojek online itu lalu dia juga mengenakan masker supaya Yesus tampil lebih dekat dengan kondisi sosial kita saya merasakan betul bagaimana generasi sekarang itu hidup di tengah berbagai limbah dan fungsi fungsi kata-kata fungsi informasi dan itu menciptakan semacam ya kedangkalan nah kedangkalan budaya ya kedangkalan kepribadian manusia nah situasi ini justru bagi saya pribadi menjadi tantangan bagaimana saya setah khususnya puisi karena saya menekuri puisi itu bisa membantu manusia untuk tidak terjerumis dalam kedangkalan tetapi masih mampu menyelami kedalaman makna dibalik diri sendiri menurut saya salah satu manfaat dari sastra untuk membantu kita kembali ke dalam keheningan dan kejernian bahaya utama dari situasi yang penuh kedangkalan kan melemahnya daya kontemplasi oke yang saya lakukan dengan sastra khususnya dengan puisi adalah mengembalikan atau memelihara daya kontemplasi supaya ya orang tidak lalu ikut lebur di dalam arus terus suasana yang penuh kedangkalan tetapi masih bisa memaknai lah bisa memaknai pesan-pesan tersemini dibalik peristiwa dan situasi zaman ini kalau daya kontemplasi hilang ya sudah tidak banyak yang bisa kita doa untuk agama semoga agama tidak membuat cinta yang lembut menjadi kaku semoga agama tidak membuat cinta yang cair menjadi beku semoga agama tidak membuat cinta yang kita menjadi aku ini renungan untuk semua agama seorang penyair pencipta puisi pasti memiliki kedalaman apalagi kalau penyair itu beriman maka membaca karya-karya beliau membuat kita pun terbawa dalam kedalaman dan iman selamat kita menunaikan ibadah puisi terima kasih 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 terima kasih